Oknum Kepsek SMKN di Belu dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan pelecehan. Seorang Oknum Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, SMKN, di Kabupaten Belu, berinisiala JBB, dilaporkan oleh seorang guru, PMN, 24, ke Polda Nusa Tenggara Timur, NTT, atas dugaan pelecehan. Insiden ini diduga terjadi saat mereka bertugas di Kota Kupang pada 18 April 2024. Laporan kasus dugaan pelecehan ini terdaftar dengan nomor STTLP B-135-V-2024-SPKT-Polda NTT, tertanggal 13 Mei 2024 pukul 17.09 Wita. Yen Paman dari Korban, mengungkapkan bahwa insiden tersebut terjadi di Kelapa 5, Kota Kupang pada pukul 18.30 Wita. AJBB, yang berstatus sebagai Kepala Sekolah, mengajak PMN, seorang guru jurusan, untuk bertugas ke Kupang dalam rangka perubahan kompetensi kehalian dari wisata bahari dan ekowisata keperhotelan, setibanya di Kupang, kata dia, keduanya langsung menuju Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Setelah menyelesaikan urusan, AJBB mengajak PMN untuk menginap di sebuah penginapan di Kota Kupang. Di penginapan tersebut, lanjutnya, AJBB diduga mulai merayu dan melakukan pelecehan fisik terhadap PMN. Atas kejadian tersebut, pelapor datang ke ruangan SPKT-Polda NTT untuk proses hukum lebih lanjut, ungkap Yen dalam keterangannya kepada media pada Selasa, 14 Mei 2024. Yen menjelaskan bahwa kejadian ini baru terungkap pada 23 April 2024 setelah korban mengalami gangguan psikologis akibat insiden tersebut. Kata dia, keluarga kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Kakuluk Mesak, namun diberitahu bahwa karena kejadian terjadi di Kupang, laporan harus diajukan ke pihak berwenang di Kupang. Akhirnya keluarga memutuskan melaporkan ke Polda NTT pada tanggal 29 April. Namun, beberapa persyaratan harus dipenuhi sehingga laporan baru dapat diajukan, terang Yen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.